Pemirsa sejumlah pelajar SMA berkreasi membuat sabun mandi berbentuk brownies. Selain wanginya bermacam-macam, sabun ini pun ampuh untuk membunuh kuman dan awet dalam menjaga kelembapan kulit. Sepintas, hasil kreasi sejumlah siswa SMA ini sangat mirip dengan panganan lezat brownies. Namun, siapa sangka bentuk dan wanginya yang sangat mengundang selera ini adalah sebuah sabun mandi. Sabun mandi yang dibuat siswa ini merupakan salah satu praktik pelajaran sekolah, yakni mata pelajaran kimia. Dalam pembuatannya, siswa-siswa ini menggunakan bahan-bahan seperti minyak zaitun, minyak kelapa, minyak palem, NAOH, ekstrak pewangi, dan pewarna alami. Dengan bimbingan seorang guru, siswa-siswi ini begitu terampil saat mencampurkan bahan-bahan pembuatan sabun ke dalam tabung larutan. Cara pembuatannya pun cukup sederhana, yakni setelah ditakar sedemikian rupa, minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak kelapa dipanaskan terlebih dulu untuk kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya untuk diaduk dan dimasukkan ke dalam cetakan. Metode pembuatan seperti ini dinamakan cold process atau bahan dipanaskan tidak sampai mendidih. Sementara untuk metode lainnya, yakni hot process atau bahan dipanaskan hingga mendidih. Hasilnya, sabun-sabun yang dibuat siswa ini sangat menyerupai makanan lezat brownies. Tidak hanya itu, wanginya pun cukup bervariasi, seperti wangi rasa kopi, vanila, coklat, rice milk, dan wangi makanan brownies lainnya. Selain itu, sabun ini juga ampuh dalam membunuh kuman dan menjaga kelembapan kulit. Pertama, ide muncul dari keingin tahuan kita dan rasa penasaran kita gimana sih bikin sabun yang pertama. Terus, yang kedua kita pengen coba bikin sabun yang berbeda dari umumnya. Kan, seperti yang kita tahu, sabun pada umumnya itu bentuknya cuma kotak, wanginya gitu-gitu saja. Sekarang, dengan memanfaatkan ilmu yang kita dapat dari sekolah, terutama ilmu kimia, kita berinisiatif untuk bikin sabun dengan bentuk yang bermacam-macam. Contohnya, abstrak, bikin kayak bentuk brownies yang lagi ngetrend jamin sekarang, biar beda dari yang lain. Terus, penambahan seperti madu, aloe vera, kopi, di dalam sabunnya itu sendiri. Jadi, yang pertama untuk menambahkan wangi, manfaat juga, lalu kita, konsep kita kenapa pengen bikin ini, karena yang pertama pengen coba beda dari yang lain dulu. Pertama, karena keterkaitan dengan kurikulum di kimia ini sendiri. Habis sekarang sedang belajar asam basah dan juga hidrolisis. Kemudian, keterkaitannya mungkin nanti ada juga di materi lain, yaitu makromorbul. Nah, dari situ saya ingin mengajak siswa bagaimana caranya untuk dapat membuat suatu kreasi yang berdasarkan konsep yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Di Daruh Hikang, ke graphic school Lembang itu sendiri, di sela-sela atau di kegiatan tengah semester ini biasa dilakukan berbagai macam proyek. Jadi, tesnya itu tidak tertulis, tapi melakukan beberapa proyek yang mana anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan keinginan mereka, nanti itu hanya sebagai fasilitator saja. Dari situ kami akan melihat sejauh mana kreatifitas siswa berkembang, seperti itu. Para siswa pun tidak hanya diajarkan bagaimana praktik cara membuat sabun, mereka juga diajarkan bagaimana membuat desain kemasan, sehingga bisa menarik minat siapa saja yang melihatnya. Rencananya hasil kreasinya akan digarap lebih serius, agar kedepannya bisa dipasarkan.